selamat menikmati terlalu berharap pada orang lain tapi mereka tidak bisa membahagiakan kita akhirnya yang ada malah kecewa tapi kita itu harus benar-benar bisa membahagiakan diri sendiri setelah itu baru bisa membahagiakan orang lain nah tips dari aku salah satu yang membuat aku bahagia adalah dengan melakukan hal-hal yang aku senangi salah satunya adalah dekor-mendekor rumah ya teman-teman dan malam ini aku bongkar paketan kembali ini tuh nyicil datangnya ini ada layer bag dari informa bukan dari ikea ya teman-teman tapi dari informa kemudian tadi ada ambalan ada juga sarung bantal itu sarung bantal buat kursi ya teman-teman bukan sarung bantal yang tidur nah disini aku mau pasang dulu layer bagnya ini tuh cara pasangnya mudah karena memang ada petunjuknya jadi walaupun aku udah beberapa kali pasang tapi tetep aja harus menggunakan petunjuk dan alhamdulillah ini pun merupakan rejeki dari youtube ya teman-teman aku tuh dari semenjak gajian youtube satu tahun yang lalu aku nabung jadi setiap kali datang gaji aku tuh nyisihin 1 juta 1 juta itu aku peruntukan tadinya untuk semua kesenangan aku aja termasuk ngedekor rumah makeover rumah seperti itu ya teman-teman dan alhamdulillah dari semenjak pertama kali monet sampai sekarang udah satu tahun berarti 12 bulan alhamdulillah setiap bulan itu gajinya ada terus dan mudah-mudahan ya teman-teman walaupun sekarang youtube itu lagi benar-benar turun gak tau kalau orang lain gak tau turun atau tidak tapi yang jelas di aku sendiri itu benar-benar turunnya jauh nah untuk saat ini dapet gaji dari youtube itu istilahnya udah sangat bersyukur ya teman-teman udah alhamdulillah gitu walaupun kita sebagai ibu rumah tangga di rumah terus-menerus lalu mengerjakan pekerjaan rumah tapi masih ada yang menggaji oh ya teman-teman kelamaan curhat jadi disini tuh aku mau pasang leer packnya cara-cara yang pertama tadi pasangin dulu di bagian bawahnya kemudian setelah itu kita pasang yang panjang sama yang pendeknya jangan lupa supaya nantinya itu gak salah masang kita berdiriin dulu nanti setelah berdiri seperti ini bakal ketahuan mana bagian depan sama mana bagian belakang karena biasanya yang bagian depan itu agak sedikit nyerong ya teman-teman kalau yang bagian belakang biasanya berdiri tegap gitu jadi nanti pas disenderin ke tembok itu deket gitu ke tembok jadi rapet ke tembok nah ini mulai aku pasang disini aku pasang sendirian ini malam-malam ya teman-teman dan memang caranya itu walaupun dipasang sendiri sama perempuan ini mudah karena alat-alatnya itu gak terlalu berat yang penting kita tahu aja petunjuknya dengan hanya melakukan hal-hal kecil yang seperti ini ngedekor rumah ngebersihin rumah itu bisa membuat aku sudah bahagia gitu ya teman-teman sebagai ibu rumah tangga dan masya Allah banyak sekali keutamaan seorang wanita atau seorang istri yang berdiam diri di rumah alasan ibu rumah tangga lebih baik di rumah karena ibu rumah tangga itu atau wanita itu aurat ya teman-teman dari ujung rambut sampai ujung kaki itu mungkin menarik untuk kelawan jenis kita jadi dengan betah di rumah berarti kita itu sudah bisa menjaga diri pokoknya lebih baik dikurungin aja deh nah oleh sebab itu keadaan di rumah pun harus menjadi tempat yang nyaman ibaratnya rumah itu syurga untuk kita para istri kemudian cara aku selanjutnya agar selalu bahagia menjadi ibu rumah tangga adalah berteman dengan ibu rumah tangga lainnya dengan begitu kita tidak akan merasa sendirian ya teman-teman kita bisa saling mendukung satu sama lain apalagi kalau misalkan ada masalah kita bisa saling ngasih masukan dan kemudian kita pun akan merasakan sendiri kalau misalkan sudah berbagi cerita ya teman-teman itu akan mengurangi sedikit demi sedikit beban tapi jangan sampai jatuhnya itu ke gosip ya kita pilih-pilih juga teman yang sekiranya membawa kita ke arah lebih baik karena kita sekarang udah tua ya teman-teman sudah bukan abg-abg lagi yang nyari geng-geng kayak gitu ya sekarang tuh udah mulai pilih-pilih ini aku sendiri aku sudah mulai pilih-pilih teman yang sekiranya menularkan energi positif membuat kita lebih semangat baru itu dijadiin teman kalau sekiranya hanya menularkan energi yang negatif udah lewat aja orang yang seperti itu untuk apa kita sudah tidak berguna lagi orang-orang yang seperti itu nah dengan seperti ini ketika kita sudah bisa menjadi seorang ibu rumah tangga yang bahagia maka kita pun akan menularkan kebahagiaan itu kepada seluruh anggota keluarga ibaratnya ibu rumah tangga itu jantungnya di rumah tangga ya teman-teman kalau kita merasa bahagia insya Allah terpancar ke seluruh rumah rumah pun akan terasa lebih hangat lebih nyaman karena kalau misalkan hati kita bahagia apapun yang kita lakukan seberat apapun tugas ibu rumah tangga itu akan terasa lebih ringan aja nah aku sendiri berumah tangga itu udah hampir 16 tahun ya teman-teman dari 16 tahun itu pokoknya setiap harinya aku belajar bagaimana caranya menjadi ibu rumah tangga yang baik memang walaupun sulit tapi lama-kelamaan ketika kita membiasakan sesuatu yang baik misalnya kita punya jadwal untuk melakukan semua aktivitas pokoknya dibagi-bagi aja jadwal-jadwalnya insya Allah dengan seperti itu semua pekerjaan rumah itu bakal selesai tepat dengan waktu sehingga kita punya waktu untuk diri sendiri dan Alhamdulillah untuk malam ini tugas rutinitas malam aku itu udah selesai dapur sudah bersih ya teman-teman kemudian baju-baju sudah aku masukkan karena memang tugas rutinitas malam aku itu yang paling pokoknya adalah itu masukin baju-baju ke dalam lemari kemudian membereskan dapur atau dapur itu harus dalam keadaan bersih nah disini aku banyak menemukan komentar tentang bersih-bersih di malam hari terutama menyapu katanya menyapu di malam hari itu sama seperti menyapukan rejeki jadi bisa seret rejeki kita nantinya nah setelah aku banyak baca artikel dan juga denger ceramah-ceramah dari ustad ya teman-teman ternyata di dalam islam itu boleh-boleh saja bersih-bersih di malam hari pokoknya ketika kita melakukannya itu tidak akan menjadi sebuah dosa nah walaupun demikian atau mitos larangan ketika kita tidak boleh menyapu di malam hari nah itu tuh karena mungkin di jaman dahulu malam hari itu kan penerangannya masih kurang maksimal tidak seperti sekarang ya teman-teman zaman dulu itu kan pakai lentera pakai lampu gitu jadi kurang terang sehingga mungkin kurang bersih dan percuma kalau misalkan kita melakukannya di malam hari dan besok harinya itu harus diulangi lagi karena kurang bersih tadi tapi sekarang jamannya kan sudah berbeda sekarang tuh udah lampu-lampu juga udah banyak banget pokoknya siang malam sama aja debu sekecil apapun bakal terlihat di malam hari nah apalagi kalau misalkan ada alasan ketika kita bersih-bersih di malam hari itu alasannya supaya ketika bangun pagi itu lebih semangat semangatnya karena rumah dalam keadaan bersih sehingga mood kita itu jadi timbul semangat dan lebih baik tentunya nah yang selanjutnya mungkin larangan di malam hari untuk bersih-bersih itu karena malam hari itu waktu untuk istirahat itu teman-teman jadi waktu malam hari kita gunakan untuk istirahat tapi kan ketika kita bersih-bersih itu jadwalnya sebelum kita tidur jadi yang ditidakbolehkan itu jangan sampai malam-malam kita gunakan untuk bekerja kemudian siangnya berganti untuk tidur jadi jangan dibolak-balik karena istirahat yang terbaik itu di waktu malam hari nah berarti disini yang paling penting untuk kita itu bisa membagi-bagi waktu jangan sampai kita bersih-bersih di malam hari itu menyita waktu kita untuk istirahat nah kalau yang aku rasakan ketika melakukan bersih-bersih di malam hari sebelum tidur itu seperti kita membuat badan kita itu makin lelah supaya istirahatnya tentunya semakin maksimal waktu badan kita terasa capek misalkan insyaallah istirahat pun bakalan lebih berkualitas ya teman-teman oh ya teman-teman ini tuh banyak sekali yang nanya katanya merek apa yang aku gunakan itu penyedot debunya atau pakum cleanernya jadi aku menggunakan mereknya itu derma ya teman-teman aku juga pernah sematkan linknya pokoknya nanti aku bikin lagi deh linknya ini tuh dikasih sama ponakan aku ini sebagai hadiah karena dia itu salah satu penonton setia jadi ketika melihat aku selalu membersihkan karpet menggunakan sapu lidi jadi mungkin dia itu gemes ya teman-teman ketika orang lain udah bikin vlognya itu menggunakan pakum cleaner aku masih menggunakan sapu lidi tapi karena enak juga loh menggunakan sapu lidi itu jadi lebih praktis kalau menggunakan pakum kan harus dicolokin dulu tapi kalau lidi kan enggak tapi ada plus minusnya juga enaknya menggunakan pakum itu jadi lebih bersih nah setelah raknya itu terpasang disini aku mau taruh beberapa buku buku ini tuh buku yang sering dibaca sama suami jadi aku taruhnya disini di ruang tengah supaya nanti kalau misalkan suami mau baca bisa di kantornya ada juga yang ada disini karena suami aku itu suka banget sama baca buku ya teman-teman bukunya itu udah satu lemari pokoknya banyakan buku daripada perabot di rumah aku nah yang selanjutnya mungkin mitos ketika kita tidak boleh melakukan bersih-bersih di malam hari itu karena malam hari itu waktu keluarnya hewan-hewan yang berbahaya kalau misalkan kita melakukannya di luar mungkin ya teman-teman kayak ular pokoknya hewan-hewan malam hari itu pada keluar sebenarnya kayak nyangkul kerja kayak gitu pun boleh di malam hari cuma mungkin resiko berbahayanya itu lebih banyak kalau misalkan kita lakukan di malam hari ya di malam hari itu waktu untuk istirahat kita gunakan untuk istirahat juga pokoknya jangan sampai berlebihan aja kita mempergunakan waktu di malam hari untuk bekerja dan untuk bersih-bersih di malam hari juga itu boleh-boleh saja tidak dilarang di dalam agama nah menyapu seperti ini atau membersihkan debu seperti ini sangatlah penting ya teman-teman apalagi di malam hari ketika kita tidur takutnya malah banyak semut atau misalkan banyak kecoa atau hewan-hewan yang biasanya keluar di malam hari kemudian mereka mencari makanan jangan-jangan ular juga bisa masuk ke rumah kita ya teman-teman kalau rumah kita berantakan banyak sisa-sisa makanan kan jadi ngeri untuk masalah menyapu dalam islam itu tidak ada larangan cuma ada adab-adabnya saja ya adab-adabnya kalau misalkan setelah kita nyapu sampahnya itu dikumpulkan kemudian dibuang ke wadah sampah jangan sampai dibuangnya itu ke selokan itu bakal sangat merugikan nah kemudian ada juga sampah-sampah yang dibakar biasanya nah hal yang seperti itu sebaiknya memang jangan dilakukan kalau misalkan di tengah pemukiman seperti ini aku itu paling sebel kalau misalkan ada tetangga atau orang yang ngebakar sampah sembarangan benar-benar baju aku teman-teman kemarin itu baju satu jemuran kayak gitu pokoknya semuanya jadi bau rumah juga jadi bau mungkin mereka baik ya niatnya itu pengen menghilangkan sampah-sampah tapi kenyataannya itu malah jadi polusi alhamdulillah untuk mendekor kali ini udah selesai ya teman-teman layer bagnya udah terpasang dengan sangat cantik udah penuh dengan buku-buku pernak-pernik juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah ngikutin video aku dari awal sampai akhir mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati